Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Manusia modern itu sangat egois Apa-apa ukurannya dirinya sendiri Bahkan tadi cinta yang luhur dengan segala pengorbanannya Dirumuskan sendiri oleh manusia modern berdasarkan akalnya Sehingga cinta kelihatan remeh Jadinya roman-roman yang agak picisan itu Jadi dia mengkritik orang yang terlalu menekankan pada rasio Termasuk dalam agama Ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh rasio Termasuk keimanan, penghayatan individual Termasuk penghayatan manusia dalam cinta Jadi bahkan agama itu kan ada pertandingan konsep ketuhanan Setiap kepala merumuskan Tuhannya sendiri Itu kalau di kalimat paling awal Paganisme Kita punya berhala sendiri-sendiri Selama ini kamu mengkritik Tuhut Sebenarnya yang kamu berhalakan adalah konsep Tuhan yang ada di kepalamu masing-masing Salahnya bukan apa Salah Pak saya mengkonsep Tuhan Kesalahannya apa Kamu bertuhan dengan dasar rasio Itu tidak nyambung bagi kehidupan Agama itu penghayatan individual Dasarnya pengalaman keagamaan Jangan dilandaskan pada rasio Kalau dilandaskan pada rasio Yang kamu sembah konsep Tuhan versimu Berhala Tuhan yang ada di kepalamu Ya selama ini banyak orang tanya Pak bukankah yang kita sembah Tuhan versi kita masing-masing Iya kalau kamu pakai rasio Jangan pakai rasio Agama itu penghayatan individual Pakailah rasa alami langsung Kedekatan dengan Tuhan Bukan difikirkan Nah itu kritiknya Giga-gat pada zaman pencerahan Jadi manusia itu egois Mengandalkan rasionya Padahal rasio itu lemah Cinta pun dirumuskan dengan tolok ukur dirinya Diam-diam setiap orang ingin jadi Tuhan Diam-diam dia ingin konsepnya benar semua Diam-diam dia ingin semua orang patuh padanya Pada kebenaran yang dia yakini Itu kan semua orang ingin jadi Tuhan Dulu zaman pencerahan Gak tahu kalau zaman sekarang Masih ada gak orang yang Menuhankan dirinya Memaksa orang harus setuju kebenarannya Itu berarti menganggap dirinya Tuhan Nah ini dia mengkritik Zaman pencerahan begitu Padahal manusia itu karakternya apa Tidak cukup diri Manusia itu lemah Karakternya kurang Dia gak bisa jadi sandara Manusia itu serba Tidak kuasa Manusia itu serba terbatas Serba kurang Maka dia gak bisa dijadikan Sandaran kebenaran Disitulah pentingnya Tuhan Jadi kebenaran Jangan disandarkan pada manusia Sandarkan pada Tuhan Berarti Semua pikiran Semua perilaku kita Jangan disandarkan balik ke kita lagi Wom kita itu lemah Sandarkan pada Tuhan Cirinya apa Nah terus mana yang secocok Dan bisa disandarkan pada Tuhan itu Cirinya perbuatan Cirinya pikiran yang bersandar pada Tuhan Itu perbuatan yang jenisnya cinta Tuhan sama dengan maha cinta Ukuran kebenaran Tadi kan kebenaran harus didasarkan Tuhan Parameternya apa? Cinta Kalau itu sudah cinta Pasti benar dan pasti baik Jadi tidak ada yang lebih benar Yang lebih baik selain Tuhan Dan parameter Indikatornya itu cinta Cinta yang Kalau bahasanya Giga gas Cinta yang memberikan bibi kiri Saat bibi kanan ditambah versi Kristiani atau versi Islam Cinta yang mendoakan Musuh Kayak Nabi Muhammad Waktu dilempari di to'if Mulai masyarakat to'if Gitu kan Ekspresi cinta yang dikeluarkan Bukan ekspresi balas dendam Meskipun kalau Nabi mau Bisa saat itu juga dilulurantakan Tapi Nabi malah berdoa Allahummahti Qaumifainahum layaklamun Ya Allah Kasih hidayah mereka Karena mereka ini orang yang gak ngerti Kalau Nabi berdoa begini Memang berdoa karena sayang Kita sering ngomong Semoga kau didapat hidayah Itu dalam rangka melecehkan Kan banyak Sekarang kan di Facebook-Facebook itu Kalau sudah gederan Tak doain kamu dapat hidayah Itu bukan doa Karena nadanya Nada melecehkan Nada untuk ngomong bahwa Kamu sesat Tapi kalau Nabi Nabi memang ingin mendoakan Karena Nabi tahu Fainahum layaklamun Nah itu Ini ekspresi cinta namanya Dari cinta gak mungkin Keluar yang jelek Memusnahkan itu kan jelek Balas dendam itu kan jelek Dari cinta hanya keluar Yang baik-baik Eh Eh Terima kasih.